Halo apa kabar semua kembali lagi bersama saya Sandra Kuk ya semoga kita semua sehat selalu ya Oke hari ini saya akan buat sate tai chan ya oke bahan-bahannya apa saja 500 gram daging ayam filet yang kita potong seperti ini dadu kotak-kotak ya lalu ada tiga siuk bawang putih yang telah saya haluskan satu buah jeruk saya pakai jeruk songkit ya kalau teman-teman tidak ada bisa pakai jeruk nipis 50 ml susu cair ada gelada dan garam oke cara masaknya gimana cara buatnya kita langsung masukkan semua bahan jadi satu ya beri perasan air jeruk masukkan bawang putih masukkan garam satu sendok teh ya lada setengah sendok teh kita aduk ratakan lalu masukkan susu cairnya kalau sudah tercampur rata semua kita diamkan selama 30 menit ya tapi lebih lama lebih baik semalaman juga boleh kita bisa taruh di kulkas yang bagian bawah ya oke kita diamkan dulu ya kalau sudah kita diamkan kita tusuk-tusuk ya dengan tusukan sate seperti ini iya kita masukkan tutup ya dikasih ini masukkan tutup ya seperti ini masukkan tutup ya dikasih ini masukkan tutup ya dikasih ini ya kalau sudah semua siap kita bakar ya ya saya bakarnya menggunakan panggangan kompor seperti ini ya temen-temen tidak ada bisa langsung memakai teblon saja ya kalau sudah matang kita bisa angkat ini kita pindah-pindahkan ya teman-teman biar agar matangnya merata ya kita bolak-balik tanggang lagi sampai matang oke kalau sudah matang semua siap kita sajikan ya oke sudah jadi ya sate tai chan alasan rakuk sudah jadi selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe like comment and share ya teman-teman terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati